Intro Terkait dengan pora sodara, kesiapan infrastruktur maupun kemanitiaan yang sudah dibentuk Bagaimana progres dan termasuk juga anggaran Ada banyak kekhawatiran juga karena PBA juga belum disahkan Apakah kemudian ini bisa berimbas ke pelaksanaan pora yang diharapkan masyarakat bisa berjalan maksimal Pak Upati bagaimana kondisinya terkait dengan itu Apakah kemudian seperti yang dikhawatirkan juga mengingat waktu yang sepit Tapi komitmennya sudah dijelaskan tadi oleh pemerintah Dan bagaimana kemudian anggarannya Apakah kemudian terhenti juga gara-gara PBA yang belum disahkan Kita untuk pora ini Itu salah satu sumbernya adalah bantuan keuangan dan juga bantuan dari pemerintah provinsi Itu dibagi dua Yang pertama itu 80 miliar untuk pembangunan fisik Kemudian 20 miliar bantuan melalui KONI Itu bisa untuk pelaksanaan operasional, wasit dan sebagainya Dan yang 80 miliar ini kita sudah memiliki komitmen dengan pemerintah provinsi dengan TAPA Kemarin kita duduk panggil kita pemerintah Bupati Dan juga PP PORA Untuk duduk mereka sudah ada komitmen Nantinya dengan pemerintah provinsi Dan ini dimasukkan dalam bentuk bantuan keuangan Untuk kepada pemerintah bawahan atau pemerintah kabupaten kota Dan di kabupaten kota, di Aceh Besar sendiri Kita sudah menganggarkan ini adalah dalam APBK kita Yang bersumbur anggarannya adalah bantuan keuangan dari pemerintah provinsi Jadi tidak ada persoalan dengan keterlambatan APBK ini Tapi kita berharap juga APBK ini bisa cepat lah Lebih cepat lebih baik Karena juga pengaruh ekonomi yang lain juga sangatlah pengaruh Tapi menyangkut dengan PORA Sesungguhnya ini tidak ada persoalan lagi Karena memang yang diberikan itu adalah bukan dalam bentuk kegiatan Atau proyek-proyek dalam bentuk pemerintah provinsi Bukan proyek dalam APBA Tapi ini adalah kegiatan yang sudah ditransfer keuangannya Dalam keuangan APBK, Kabupaten Aceh Besar Jadi hanya di pemerintah Kabupaten Aceh Besar pelaksanaannya Jadi uangnya itu kalau ditransfer setelah pemerintahan Ini tidak ada persoalan Kita sudah bisa melaksanakan terus Jadi ini langsung berjalan? Tidak ada yang terhenti ya? Tidak ada yang terhenti Supaya khawatiran masyarakat juga tidak ada Bahwa terhenti karena APBA belum dikucurkan dan segala macam Tidak ada masalahnya Tidak ada persoalan Kecuali memang itu adalah pelaksanaannya Tendernya semuanya itu dilaksanakan di provinsi Kalau itu dilaksanakan ini akan bahaya Tapi itu sudah dilaksanakan Tapi ini sudah dikawal oleh pemerintah Sudah dikawal oleh pemerintah Kabupaten Kota Baik Seperti itu Mengingat rencana atau capaian yang ingin digapai oleh pemerintah Aceh Besar sendiri cukup besar Pertama adalah Mesukseskan ini menjadi pelaksanaan koran terbaik Dan kemudian juga menjadi juara umum Strategi apa sebenarnya Pak Bum? Yang sudah disiapkan Yang pertama prestasi Untuk prestasi itu Kita sudah panggil semua penggiat-penggiat olahraga Forkopimda juga Malah itu Pak Dandim sendiri sudah bersedia menjadi ketua kafilah nanti Ketua kontingennya Ketua kontingen untuk bagaimana ini pelada-pelada ini terus kita lakukan Satu kelebihan menjadi tuan rumah secara prestasi Kita tidak lagi melakukan prapora Untuk atlet Aceh Besar Artinya semua cabang itu langsung bisa ikut Dari Aceh Besar Artinya kita punya peluang yang besar Untuk jadi tuan rumah ini Untuk menjadi juara umum Tinggal bagaimana ini kita melakukan pelatihan-pelatihan yang bagus Dan insya Allah Koni Aceh Besar Kemudian juga ada Forkopimda Dan semua itu adalah para penggemar-penggiat olahraga Ini sudah melakukan rapat Dan kita sudah melakukan ini secara lebih bagus Menurut atlet kan ramai itu Pak Untuk seleksi sendiri apa memang Apa namanya dilakukan juga Untuk menyaring begitu banyak atlet-atlet yang juga berbakat di bidangnya Oh iya Itu sudah ada proses penyaringannya dari ini Mereka juga yang sudah berprestasi Berprestasi lah Selama ini kita juga melakukan itu Mana yang berprestasi malah ada yang Sudah berprestasi tingkat nasional Ya seperti renang dan sebagainya Dan insya Allah itu sudah dipastikan Nanti akan mendapat pendali emas Nah itu di sisi persiapan kita Untuk menjadi prestasi terbaik Atau menjadi target juara umum Kemudian dari sisi pelaksanaan Apa itu namanya Tua rumah yang terbaik Yang tadi sudah dijelaskan secara fisik Kita sudah ini Kemudian secara kepanitiaan Kita sudah ini sosialisasi semua Stikers dari sekarang sudah ada tuh Lambang-lambang kita Semua sudah 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 Sebenarnya lengkap Kita sosialisasinya Kemudian nanti bagaimana pelaksanaan ini kan Dijantuh itu kan Tempat tinggal yang sangat bagus Kondisi alamnya baik Kemudian tinggal nanti para atlet itu Yang nyaman di situ Kemudian juga kita menggunakan Perhatian tanding yang standar Saya sudah instruksikan bahwa Kita betul-betul menggunakan Perhatian tanding itu Perhatian yang cukup standar Yang memang yang harus digunakan oleh atlet Ya yang bagus lah Yang paling bagus Kemudian juga gedungnya itu Kita minta juga nanti dari Apa Di spora provinsi itu mengawasi Ini standar gak? Jadi kita sama Setiap hari kita awasi Betul-betul itu menjadi Kemudian open ceremony-nya Kita juga persiapannya luar biasa Sekarang sudah ada latihan-latihan Kesenian dan sebagainya Dan kita berharap bahwa Memang ini menjadi Sebuah perhelatan akbar Yang cukup Ini cukup sukses di Aceh Besar Oke Sembari membayangkan bahwa Aceh Besar Ternyata memang Pak Asin cocok Apalagi di Jantuh ya Pak Menjadi sports center-nya Aceh Pak Ini menarik juga Karena Suasananya nyaman Udah hanya segar gitu ya Pak ya Iya Di dataran tinggi pula Seperti itu Tapi Seberapa besar pengaruh pora ini Bagi Kualitas Olahraga di Aceh Pak Masri Kalau kita melihat sekarang Bahwa Denyut pembinaan Itu di seluruh daerah Cukup bagus Ya Dimana-mana pada pembinaan pora Di 2018-2011 Hari ini itu seluruh Kepetan-kepetan sudah Menulai memperlukan Masa pembinaan Sedang menjelang Hampir 8 bulan Dan malah ada yang setahun Ini Udah menuju kepada Sebuah proses Peningkatan kualitas 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 Itu baru Dicapai Apabila Dia Telah Meningkatkan Kualitas Fisiknya Fisik umumnya Itu dia Tahan Kekuatan Kemicahan Ditambah dengan Setelah itu adalah Peningkatan kualitas Teknik Kejabangan Jadi Waktu 6 bulan Atau 8 bulan Ini Sudah Suatu Priorisasi yang cukup Lumayan Untuk membangun Persis atli Maka Kita mungkin nanti Akan bisa melihat Bahwa pora Jauh lebih Kualitas Karena Di seluruh daerah Sudah mulai Itu bukan hari ini Sejak prapora Mereka sudah mempersiapkan atli Ditambah dengan Proses pembinaan Pembinaan Sampai Dengan hari ini Mungkin bisa kita Bilang Itu Hampir Satu tahun Setengah Mesin-mesin daerah Mempersiapkan atli Apalagi Pak Bupati Katakan tadi Aceh Besar itu Bukan hari ini Hari ini Mungkin menuju Kepada Namanya Pengusatan latihan Tapi Pembinaan Pembinaan Yang Parsial Itu berjalan Sukup baik Di Aceh Besar ini Maupun di Kota Banda Aceh Di seluruh Aceh Artinya Geliat Geliat Prestasi ini Baik Maka nanti Mungkin kualitas prestasi Di pora Akan Cukup baik Dan ini Merupakan Sebuah Pra Proposisi Pra yang cukup Bagus Untuk menuju Atli Aceh Untuk menuju Kepada Prapon Prapon itu Tahun 2019 Sehingga Dengan kualitas Hari ini Nanti Di Prapon Sudah menjadi Kewonan Koni Untuk melakukan Proses Pemantapan atlet Untuk menuju Prapon Dan 2020 Itu kita akan Menuju Pond Oke Terang Saya pikir Untuk Tua rumah Disamping Menyiapkan Pasitas Tempat pertandingan Juga Masih Masih Harus Mempersiapkan Ini Tempat Akomodasi Konsumsi Akomodasi Daripada Tim Nantinya Yang akan Datang Sekitar 2000-3000 Atlet Dan Oficial Ke Jantun Ini Juga Perlu Dipersiapkan Dengan Baik Dan Yang Tambahan Kami Mungkin Pak Bukati Kalau Tadi Dua Sukses Maka Kami Menyakar Empat Sukses Tadi Sukses Presesi Sukses Pengelenggaraan Sukses Perekonomian Rakyat Oke Dengan Adanya Pora Jadi Masyarakat Aceh Besar Itu Mendapatkan Kucuran Anggar Yang Banyak Masyarakat Bisa Menjadi Sebuah Peningkatan Daya Beli Sehingga Perekonomian Daripada Masyarakat Aceh Besar Itu Bisa Mengingkat Tajam Dan Yang Keempat Sukses Administrasi Jangan Setelah Pora Kita Bermasalah Jadi Ini Yang Perlu Karena Banyak Pas Ke Aifun Bermasalah Auzubillah Memangkan Sukses Administrasi Mungkin Kita Aman Terakhir Pak Bupati Sekaligus Menjawab Apa Namanya Dua Hal Yang Diharapkan Bisa Sukses Tambahan Selain Ada Dua Yang Sedang Direncanakan Bisa Disukses Bagaimana Kemudian Dan Apa Harapannya Kepada Masyarakat Supaya Untuk Kegiatan Ini Bisa Berjalan Dengan Maksimal Pak Bupati Yang Pertama Yang Terakhir Kita Dengan Adanya Pora Aceh Besar Ini Setelah Pora Banyak Malah Kita Membangun Wisma Atlet Yang Nantinya Terus Menjadi Tempat Penginapan Di Aceh Besar Kita Berharap Bahwa Jangan Nanti Yang Ditinggalkan Bukannya Kesan Yang Baik Justru Persoalan Persoalan Ini Selalu Saya Wanti-wanti Kepada Pemirsa Kabupaten Kepada Ini Pada PIP Pora Bahwa Para Para Dinas Melaksanakan Ini Beruntur Dengan Dengan Baik Sesuai Aturan Sesuai Dengan Yang Telah Direncanakan Jangan Sampai Nanti Ada Persoalan Persoalan Hukum Di Kemudian Hari Setelah Peraksanaan Pora Ini Harus Diawasi Kita Harap Pemerintah Provinsi Selalu Mengawasi Ini Supaya Tidak Ada Penyelewengan Dan Sebagainya Kemudian Sukses Secara Perekonomian Tambah Lagi Dampak Ekonomi Multi Efek Ini Dari Pada Peraksanaan Pora Ini Tentu Sangat Besar Dimana Tentu Ada Konsumsi Ada Penginapan Ada Yang Hadir Transportasi Semua Ini Kan Nanti Orang Akan Kejantau Itu Serta 5.000 Atlet Tadi Dijelaskan 2.000 Sampai 3.000 Ada 5.000 Orang Yang Tinggal Dijantau Setiap Hari Artinya Ini Kan Juga Menggeliat Perekonomian Di Masyarakat Dijantau Sekaligus Sebagai Explor Kota Jantau Kita Kota Jantau Itu Sebagai Kota Administrasi Sebagai Kota Pendidikan Yang Masuk Olahraga Dan Kota Wisata Nah Ini Juga Kita Explor Jantau Itu Sebagai Tempat Tinggal Yang Bagus Disana Ada Air Terjun Perbukitan Yang Memang Untuk Di Explor Nah Harapan Ini Sangat Kita Harapkan Bahwa Memang Pelaksanaan Pura Ini Betul Itu Bisa Membawa Dampak Yang Bagus Dan Memang Ini Bisa Bermanfaat Kedepan Dalam Peraksanaan PON 2024 Insyaallah Akan Ada PON Yang Dilaksanakan Untuk Aceh Medan Aceh Medan Insyaallah 2024 Akan Dilaksanakan Di Aceh Dan Itu Akan Kita Jadikan Pusat Pusat Pertandingan Terima kasih Pak Bupati Atas Waktunya Pak Kadis Terima kasih Sudah Bergabung Bersama Kita Dan Mudah-mudahan Sukses Tadi Ada Tambahan Dua Pertama Adalah Sukses Secara prestasi Kemudian Juga Tuan rumah Jangan lupa Juga Ekonomi Dan Terakhir Adalah Secara Administrasi Mudah-mudahan Ini bermanfaat Saya Duzi Alvian Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax